Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triasa Primita, inilah headline news harian poskota edisi Selasa 7 September 2021 Kita mulai dengan berita yang pertama Pedangdut Saiful Jamil akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani 5 tahun masa tahanan Namun kebebasannya justru menuai pro dan kontra Karena adanya glorifikasi pada kebebasan Saiful Jamil yang dinilai berlebihan Sebuah laman Change.org membuat petisi boykot Saiful Jamil dari seluruh acara TV Dan sudah ditanda tangani lebih dari 500 ribu orang Angka tersebut meningkat pesat dalam 2 hari ini menyusul banyaknya publik figur tanah air Yang turut memboykot pedangdut tersebut Komnas Perlindungan Anak juga turut membuat petisi untuk menampung sikap masyarakat Terhadap glorifikasi kebebasannya dari lapas Cipinang Komnas PA sekaligus bersurat ke Kemenkominfo untuk tidak memberikan kesempatan kepada Saiful Jamil Untuk mengisi acara maupun tampil di semua stasiun TV Beralih ke berita selanjutnya Seorang remaja ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok Di Taman Teluk Naga, Kecamatan Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang Kanitreskrim Polsek Teluk Naga, Ibda Aditya mengatakan Remaja yang ditemukan tewas itu bernama Muhammad Al-Idrus, 19 tahun Merupakan warga Kebon Pasir, Kecamatan Teluk Naga Ia ditemukan warga sekitar pukul 6 pagi dengan kondisi mengenaskan Saat ditemukan tewas, korban juga mengalami luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri Bagian punggung juga robek di bagian kepala Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya remaja dengan penuh luka bacok tersebut Selanjutnya poskota punya perkembangan kasus Suami yang tewas dicekik istrinya diserang Lantaran menolak berhubungan intim Berdasarkan informasi terbaru, anak korban yang sudah sejak kecil ditinggal bekerja Kini harus rela kehilangan sang ayah Sementara ibunya harus mendekam di penjara Sebagai kerabat yang dituakan, Rohani punya tanggung jawab besar Terhadap proses penyelesaian kasus hukum yang menjerat holiah Tersangka atas kasus pembunuhan sang suami, Asni Atas permintaan anak-anak, Rohani mengaku ingin menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan Ia menilai jika kasus ini tetap dilanjutkan Maka bisa berdampak buruk pada psikologis anak holiah yang ditinggalkan Terutama anak bungsunya yang masih berada di bangku sekolah Sementara kuasa hukum tersangka, Pangri Situmorang mengatakan Pernyataan sikap dari keluarga besar dan juga anak-anak holiah Dianggap penting dalam kesaksian di persidangan Terutama untuk meringankan hukuman tersangka Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian poskota edisi selasa 7 September 2021 Informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya terlihat berminta mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap atuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum